Rutan kelas 2B Kelungkung menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kementerian Hukum dan HAM atau Hari Dharma Karyadika HDKD ke-77 tahun 2022 di halaman rutan setempat. Tema HDKD tahun 2022 ini yakni meningkatkan kinerja dengan semangat semakin pasti dan berakhlak. Upacara bendera memperingati hari ulang tahun Kementerian Hukum dan HAM RI berlangsung khidmat dipimpin oleh Inspektor Upacara Kepala Rutan Kelungkung Imadai Spartanel dan diikuti oleh para pegawai rutan dan sejumlah warga binaan. Upacara bendera diisi dengan pengibaran sangsa kamera putih, pembacaan teks Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan pemberian tanda kehormatan kepada tiga pegawai paling senior. Menteri Hukum dan HAM RI Yason H. Lawli dalam amanatnya yang dibacakan Kepala Rutan Kelungkung Imadai Spartanel mengatakan peringkatan HDKD ke-77 tahun 2022 ini merupakan peringkatan hari ulang tahun pertama kalinya pada tanggal 19 Agustus yang semula pada tanggal 30 Oktober. Penetapan tanggal ini adalah hasil pengkajian, penelusuran sejarah dan bukti-bukti autentik serta hasil wawancara dengan sesepuh dan para pakar hukum tahun 2021. Perubahan tanggal hari ulang tahun ini bertujuan untuk mengembalikan substansi hari lahir Kemenkuma BRI pada sejarah yang benar. Ditambahkan bertambahnya usia harus dibaknai dengan sebaik-baiknya untuk melakukan refleksi, evaluasi, dan introspek sediri untuk mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi kelas dunia dan memiliki keunggulan kompetitif. Menteri Hukum dan HAM Yasona Halawoli meminta segenap jajaran Kementerian Hukum dan HAM di usia yang ke-77 ini agar bekerja dengan baik dari waktu ke waktu didasari tata nilai pasti dan berahlak. Ia juga meminta para pegawai untuk bekerja dengan ikhlas tanpa pambrih serta tanpa celah dan memberikan pengabdian yang terbaik bagi masyarakat, organisasi, bangsa, dan negara. Di usia ke-77 tahun ini, Kemenkum HAM RI mampu menghasilkan prestasi di tengah segala tantangan yang ada seperti opini atas laporan keuangan wajar tanpa pengecewaan dari BPK berhasil diraih untuk yang ke-13 sekalinya, penghargaan perdikat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik tahun 2021 dari Ombudsman RI, dan beberapa capaian penting lainnya yang bisa dipertahankan dan prestasi lain yang kita raih. Menteri Hukum dan HAM juga mengapresiasi jajarannya yang telah bekerja dengan penuh komitmen dan konsisten menjadi insan pengayom yang profesional, akuntabel, dan mempunyai terobosan kreatif menyikapi berbagai keterbatasan yang ada. Kita harus memaknai dengan langkah merefleksikan kembali dalam rangka evaluasi dan introspeksi diri dan organisasi, serta menyusun rencana tindak lanjut ke depan untuk mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi kelas dunia dan memiliki keunggulan kompetitif. Usai upacara bendera, kepala rutan, pelungkung, Imbadet Supartano menyatakan, kesiapannya menjalankan amanat dari Menteri Hukum dan HAM RI, pria yang siap bekerja dengan profesional sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan ke Menteri Hukum dan HAM RI. Di hari Dharma Karya tahun ini, harapan Bapak Menteri sesuai dengan yang tadi kami bacakan dalam sambutan Menteri Hukum dan HAM, beliau mengharapkan petugas pemasyarakatan khususnya dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, terhindar dari hal-hal yang melanggar dari ketentuan yang berlaku. Dan tadi nilai pasti itu harus tetap dijalankan dengan baik. Nah hari ulang tahun, hari Dharma Karya Dika di tahun 2022 ini, kita bisa maknai bahwa dengan semangat kami pasti dan berahlak dalam kita melaksanakan tugas. sesuai dengan moto dan apa namanya, tata nilai dari Kementerian Hukum dan HAM. Semoga dalam pelaksanaan tugas, kita bisa melaksanakan tugas dengan baik, semakin profesional, akuntabel, transparan, dan inovatif. Pasti itu profesional, kami bisa sampaikan untuk tata nilai pasti itu profesional, akuntabel, transparan, inovatif. Sebelumnya serangkaian HDKD ke-77 Rutan Kelungkung telah melakukan kegiatan baki sosial seperti bersih-bersih di Pura Watu Klotok, Penur Darah, Siarah, dan Tabur Bunga kemakam Palawan Giyanyar. Tepat HUD RI ke-77 Rutan Kelungkung memberikan remisi untuk 67 orang WBP dari pengajuan 70 orang dan 1 orang WBP bebas karena habis masa tahanannya. Peringatan Hari Dharma Karya Dika ke-77 ini berlangsung meriah dan penuh makna kebersamaan. Pada kesempatan tersebut, tiga orang pegawai mendapat penghargaan satya lencana pengabdiannya selama 30 dan 20 tahun, diantaranya Ketut Artano, Inengah Lodre, Iwayan Wenten, Nimade Darmini, dan Ide Bagus Adnyano. Semarak HDKD pada urutan Kelungkung telah dilaksanakan sejak tanggal 20 Juli 2022, di mana dimulai dengan pembukaan pekan olahraga dan seni yang diikuti oleh pegawai dan WBP Rutan Kelungkung, di mana diantaranya lomba bulu tangkis, lomba catur, lomba tenis meja, lomba karaoke antar WBP, lomba fashion show antar WBP, serta lomba make up antar WBP. Ria Sobali TV Ria Sobali TV selamat menikmati